Kuasa hukum Syarul Yassin Limpo Febri Diansa mendatangi KPK usai kliennya dijemput paksa KPK. Febri merasa heran karena sebelumnya sudah konfirmasi ke penyedik KPK bahwa Syarul Yassin Limpo akan hadir di KPK pada Jumat 13 Oktober 2023. Yang terlaku, itu yang pertama. Yang kedua, kami sebenarnya sudah menerima surat panggilan dan sudah berkoordinasi dengan bagian penyedikan di KPK tadi siang atau sore. Jadi ada surat panggilan yang diterima tadi siang atau sore di rumah dinas Pak ECL, mantar rumah dinas Pak ECL. Dan juga kami berkoordinasi dengan penyedik untuk menyampaikan bahwa Pak Syarul Yassin Limpo kooperatif menghadapi proses hukum ini dan konfirm akan memenuhi panggilan KPK besok pada hari Jumat. Jadi sudah ada surat panggilan, sudah ada konfirmasi yang tim hukum sampaikan pada bagian penyedikan di KPK, namun saya nggak tahu yang terjadi malam ini seperti apa. Dizinkan kami tim hukum untuk konfirmasi terlebih dahulu sebelum bisa menyampaikan lebih banyak informasi. Nanti akan kami update kembali. Pak Febri, tadi KPK bilang itu apa namanya hari ini sebenarnya sudah ditunggu hari Kamis. Walaupun Jumat sudah ada surat panggilan, tapi Kamis ini sudah ditunggu. Apa yang Anda artikan? Saya tidak tahu itu menggunakan hukum acara apa, karena kami sudah sampaikan surat. Kalau kita bandingkan dengan tersangka-tersangka yang lain, panggilan pertama misalnya belum bisa datang. Apalagi ini bukan mangkir ya sebenarnya, tapi tidak bisa datang karena alasan kemanusiaan. Ada seorang ibu umur 88 tahun di Makassar, ibunda dari Pak Sarul Yasin Limpo yang sedang tergeletak sakit. Dan kemudian Pak Sarul pamit ke ibunya, mendatangi ibunya, menjenguk ibunya. Dari informasi yang kami terima dari beliau dan juga keterangan pihak keluarga, tentu saja hal tersebut bukan alasan yang mengada-ngada. Dan secara resmi, surat juga sudah disampaikan pada KPK untuk meminta penjadol ulang. Dengan tetap menghormati tentu saja kewenangan KPK. Kemudian tadi siang atau sore, kami menerima surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka besok Jumat. Besok ya, besok Jumat ya. Dan kami berkomunikasi dengan bagian penyidikan KPK, mengkonfirmasi akan hadir dan tetap kooperatif. Jadi nanti kita lihat saja ya, saya cek dulu kewajiban saya di sini hadir, dan kemudian juga menyampaikan informasi, perkembangan-perkembangan, sebagaimana yang ditanyakan oleh teman-teman. Saya pastikan Pak Sarul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti, sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. Jadi mari kita lihat secara proporsional penanganan perkara ini. Kami mengajak kita semua melihat secara proporsional dan menggunakan aturan hukum sebagai dasar. Kami, para advokat di tim kuasa hukum, juga memastikan menghormati seluruh kewenangan penegak hukum dalam hal ini, perkara yang di KPK. Jadi mari kita menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mas, jemput paksa ini ada kaitan dengan penyidikan pemerintah belakang Metro Jaya enggak, Mas? Lihat, ditampilkan Pak Pirli bahwa Pak Sematanai. Mas, artinya penangkapan paksa hari ini, KPK enggak punya hasil yang cukup kuasa, Mas, ya? Saya harus tanya dulu ke dalam, ini penangkapan atau jemput paksa. Itu dua hal yang berbeda. Kalau jemput paksa, Mas? Penangkapan misalnya menurut Puhab, itu diatur secara jelas kapan penangkapan bisa dilakukan. Contoh, setelah dipanggil dua kali tidak hadir. Misalnya begitu. Apakah semua dilakukan hanya dengan pertimbangan subjektif? Mestinya tentu saja tidak. Kalau jemput paksa, dalam kondisi apa jemput paksa harus dilakukan? Itu kan diatur secara jelas juga di Puhab. Dan yang faktual, pemanggilan sudah dilakukan dan klien kami juga sudah confirm untuk hadir besok. Kami juga tidak tahu apa sebenarnya yang membuat begitu harus terburu-buru malam ini, karena besok sudah confirm untuk hadir. Tapi saya tidak ingin mendahului fakta-fakta atau kesimpulan-kesimpulan, karena kami kan harus cek ke dalam. Apakah benar dilakukan penangkapan? Atau jemput paksa? Atau seperti apa? Mas, mas. Saya pikir cukup dulu ya, agar saya bisa cek dulu ke dalam, nanti saya akan keluar lagi. Terima kasih. Terima kasih.